Pemirsa Presiden Joko Widodo meresmikan Gedung Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Rumah Sakit Ngurah di Denpasar, Bali. Presiden menyatakan, kini Rumah Sakit Ngurah, Bali telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas medis modern yang diharapkan dapat menangani kelahiran bayi di bawah 1 kg dan mengurangi angka kematian. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan Gedung Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak RS Ngurah di Denpasar, Bali pada 2 September 2024. Dalam sambutannya, Presiden mengapresiasi kualitas dan fasilitas yang disediakan di Gedung Baru tersebut yang diharapkan dapat menjadi pusat rujukan nasional dalam penanganan penyakit respirasi bagi ibu dan anak. Dibangun dengan anggaran yang signifikan sebesar 474 miliar rupiah, terdiri dari anggaran bangunan 233 miliar rupiah dan anggaran alat kesehatan sebesar 241 miliar rupiah, Presiden menegaskan bahwa anggaran besar tidak menjadi masalah selama investasi tersebut dapat memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat. Tapi tidak apa-apa kita menghabiskan 233 plus peralatan 241 miliar asal masyarakat, khususnya ibu dan anak, mendapatkan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya. Dan masih tambah untuk SDM-nya itu 28 miliar, ini juga penting. Training peralatan, training hal yang berkait dengan digital saya kira sangat bagus dan tambahan untuk tempat tidurnya yaitu 326 tempat tidur. Ini akan memberikan tambahan untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat kita. Dengan memohon restu Ida Sang Hyang Widiasa, pada sore hari ini saya resmikan gedung pelayanan kesehatan ibu dan anak rumah sakit ngurah di Kota Denpasar, Provinsi Bali. Terima kasih. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menilai dengan merevitalisasi rumah sakit yang menjadi sentral layanan kesehatan terlengkap, khususnya ibu dan anak yang diharapkan dapat menangani kelahiran bayi di bawah 1 kilo dan mengurangi angka kematian. Nah kita sudah bagi, di pusus mas bisa di bawah 2 kilo, rumah sakit kabupaten kota 514 bisa di bawah 1,8 kilo, rumah sakit-rumah sakit provinsi bisa sampai 1 kilo, dan yang di bawah 1 kilo rumah sakit vertikal kita. Itu sebabnya dibangun rumah sakit ibu anak itu untuk bisa menangani kelahiran di bawah, kalau bisa di bawah 1 kilo bayi-bayi, karena masih banyak, dan mengurangi kematian.